selamat menikmati di Sumatera Pak Ridwan ini ada lumayan panjang terus intinya dia itu nanya sesuatu pertanyaan ini kita jadikan judul ada berapa macam doa orang Kristen karena Pak Ridwan ini memberi contoh-contoh kalau ketemu begini dibacain ayat ini kalau ketemu begini dibacain lagi ayat yang itu jadi begitu yang disampaikan Pak Ridwan Pak Ridwan kalau di Kristen itu tidak ada Pak ya yang pemahaman seperti itu ini hanya misal ya kalau mau tidur kita baca ayat bantal, tidak ada Pak kayak gitu kalau kita mau masukin masukin iblis dalam dalam karung kita bacain ayat karung tidak ada kayak gitu kalau kita mau supaya rumah tangga itu rapi teratur rapi di dalam rumah tangga ayo kita bacain ayat lemari tidak ada kayak gitu ya kalau ada setan lewat terus kita mau lempar sesuatu kita bacain ayat sandal soalnya setannya mau kita lempar pakai sandal gak ada kayak gitu ya ini hanya contoh-contoh saya ingin mengatakan bahwa di Kristen itu doanya orang Kristen itu tidak diikat dalam sebuah hal-hal yang seolah-olah seperti mantra kalau ketemu ini bacain mantra ini ayat ini ketemu ini bacain mantra ini ayat ini tadi yang saya contohkan mau tidur ayat bantal supaya rapi rumah tangga ayat lemari mau ngelempar iblis ayat sendal mau ngarungin setan ayat karung nah itu contoh-contoh seperti itu tidak ada di dalam di dalam kekristenan ya tidak ada bahwa Yesus mengajarin doa Bapak kami yes di Matius 6 ayat 9 sampai 13 tapi doa Bapak kami ini bukan seperti mantra kalau ada apa-apa udah aja apa segala macam doanya doa Bapak kami gak kayak gitu ya kalau ada orang kerasukan setan terus kita doain pakai doa Bapak kami setannya geli ketawa ngakak pak lah kalau ada orang kerasukan setan apa doanya kita tengking dalam nama Yesus aku perintahkan engkau iblis keluar dari tubuh ini sebab tubuh ini milik Allah gitu dalam nama Yesus aku perintahkan keluar gitu doa ini gak ada merknya apa gak ada merknya oh itu tadi ayat apa ya musir iblis berarti ayat palu dikasih nama ayat palu karena sambil bawa palu enggak gak kayak gitu gak ada ya tar pak tar pak apa tadi pak mau tidur ayat bantal gak ada di kristen kayak gitu supaya rumah tangga rapi ayat lemari pak gak ada kayak gitu mau ngelempar iblis ayat sendal gak ada jadi konsep di dalam kekristenan itu tidak doa tidak dibikin paket-paket seperti ayat-ayat begitu apalagi terus diapalin seperti mantra gak ada beda banget pak orang kristen itu doanya gak kayak gitu ya doa itu ekspresi iman ya kalau kita ya karena kita beriman pada Yesus ya itu kalau doain orang sakit tidak terus ada paket tolong dong kita yuk kita baca ayat suntik gak ada nama ayat suntik pak karena mau doain orang sakit terus ada ayat suntik gak ada ya kita doain orang sakit ya kita doa dalam nama Yesus engkulah dokter di atas segala dokter engkulah menyembuhkan bapak ibu ini dijama segala sakit-penyakitnya diangkat yaitu dijama di apa kita doain dalam nama Yesus begitu tidak kok terus yuk kita doain pakai ayat suntik gak ada tidak ada paket-paket gitu gak ada ya paket-paket tadi tuh iya begitu Pak Ridwan bahasa lama ya bahwa Yesus mengajari doa yes katanya Tuhan kok mengajari doa ya waktu jadi manusia ya bukan Tuhan maksud manusia Tuhan ya waktu jadi manusia doa sujud kalau gak doa malah lucu Yesus Yesus jadi manusia kok gak doa malah lucu jadi Yesus doa kepada siapa kepada Allah Allah siapa Allah Bapak kok bisa ya itulah karena Allah itu omnipresent maha hadir esah satunya esahnya Allah itu ya kayak gitu roh dan maha hadir di surga tetap ada Allah walaupun Allah ini menjadi manusia namanya Yesus dan ada roh kudus yang sedang berkarya ya kan ya jadi makanya Yesus mengajari doa Bapak kami bukan kok Tuhan kok doa ya kalau Tuhan ya gak doa yang doa siapa itu Yesus manusia makanya mengajarkan doa Bapak kami tapi doa doanya orang Kristen tidak dalam bentuk dibikin paket-paket doa bantal doa lemari doa sandal doa suntikan doa karung fungsinya masing-masing enggak enggak kayak gitu enggak dipaket-paket seperti itu dan doanya orang Kristen bukan mantra ya seolah-olah kalau ada ada setan lewat doain pakai paketnya doa sendal nanti dilempar pakai sendal enggak ada kayak gitu kalau mau tidur doa bantal enggak ada ya secara-secara ya kekristenan memang beda dalam hal doa itu beda enggak bertele-tele itu sudah pasti enggak diulang-ulang sudah pasti enggak ada tuduhannya orang Kristen kalau diulang-ulang sampai sekian ratus kali enggak ada ya enggak ada kayak gitu oke penjelasan ini sudah clear ya Bapak Ridwan Basalamah saya rasa saya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak ada berapa macam banyak macam pak tergantung keperluannya dan itu tidak dipaket-paket dalam paket doa ini ayat ini itu enggak ada ya seperti apa pemahaman di tempat lain kita enggak ada kayak gitu ya doanya tergantung keperluan dan itu ekspresi iman ya baik penjelasan ini padat singkat dan clear Bapak engkau jamah orang-orang yang mendengarkan tayangan Youtube ini engkau buka hatinya dan engkau menjamah setiap hati diubahkan menjadi baru penjelasan ini padat singkat dan clear pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan loh kok keimanan kita tidak sama ya enggak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama saling menghargai saling menghormati jangan duja jangan cacimaki sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa akhirnya bermanfaat shalom alihim bisem biswa maizya assalamualaikum warah bani isya almasih salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati